Intro Sebagai wujud komitmen dan konsistensi dari Satgas COVID-19 Kota Ambon dalam mengupayakan untuk memutus mata rantai COVID-19, maka operasi justisi dalam rangka mengingatkan pentingnya menaati protokol kesehatan terus dilakukan dengan sasaran untuk masyarakat pengguna jalan. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Patimura Kota Ambon pada selasa 15 Juni 2021. Fenli Masawoi selaku koordinator operasi justisi dalam wawancaranya menjelaskan bahwa tingkat terkonfirmasi COVID-19 di Kota Ambon mengalami peningkatan, namun di satu sisi tingkat pencapaian vaksinasi sangat optimal dibandingkan kabupaten kota lain yakni sudah lebih dari 50 ribu peserta. Oleh karena itu dirinya menambahkan bahwa dengan capaian vaksinasi tersebut bukan berarti membuat masyarakat menjadi tidak taat menjalankan protokol kesehatan, karena sampai sejauh ini penerapan protokol kesehatan sudah menjadi kebutuhan kita. Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Jadi di hari ini, pagi hari ini di depan Jalan Patimura, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita setiap hari di tim Satgas COVID-19, pagi hari ini kita lakukan operasi STC seperti biasa, sebagai wujud komitmen kita, konsistensi kita untuk mengingatkan masyarakat, mengedukasi dan menyedarkan masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk bersama membantu pemerintah menuntaskan COVID-19 di Kota Ambon. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa saat ini Kota Ambon kembali kepada zona oranj penanganan COVID-19 di Indonesia, itu artinya bahwa COVID-19 di Kota Ambon ini belum sepenuhnya terakhir. Masih banyak, kita dalam beberapa minggu terakhir ini, angka terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat, angka meningkat juga meningkat, tapi di satu sisi memang kita tingkat pencapaian vaksinasi kita sangat optimal ya, sudah lebih dari 50 ribu di warga kota yang telah melakukan vaksinasi. Nah dengan itu kita perlu lagi mengingatkan masyarakat bahwa bukan dengan adanya bahwa kita sudah vaksin semuanya, jadi kita kendor dalam penerapan protokol kesehatan. Masih jauh ini ke penerapan protokol kesehatan masih menjadi kebutuhan kita, untuk itulah kita saat gas di pagi hari ini, nanti juga mungkin di sore hari, di waktu-waktu tertentu, kita terus mengingatkan masyarakat sebagai wujud keseriusan kita bahwa COVID-19 ini belum berakhir, dan kita juga mengantisipasi ada penyebaran COVID-19 yang baru, atau misalnya beberapa contoh di daerah lain, di lombang kedua, penyebaran COVID-19, nah itu yang kita tidak inginkan akan terjadi di Kota Amor.